Tim Penton Satres Narkoba Pores Paikumbu kembali menangkap pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di dua lokasi berbeda di Kecamatan Payakumbu Barat. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan tim yang langsung dipimpin KBO Satres Narkoba Ibda Yoza Prima didampingi Kanit Aibda Indra Zega. Penangkapan ini berawal dari ditangkapnya salah seorang tersangka berinisial DF warga Kelurahan Payolanse. di Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbu Barat. Tersangka DF ditangkap dengan barang bukti satu paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di saku baju sebelah kanan. Kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka yang berprofesi sebagai sopir itu mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial HB panggilan Ponci. Bergerak cepat, tim Penton memburu tersangka Ponci yang sudah dikantongi ciri-cirinya itu. Ia ditangkap di Kelurahan Pakan Sinayan dengan barang bukti tiga paket diduga narkotika golongan satu jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bending yang dibalut dengan timah rokok. Tak sampai di situ saja, tim yang melakukan pengembangan dengan menggeledah kediaman orang tua tersangka Ponci. Kembali menemukan empat paket diduga narkotika golongan satu jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bending yang dibalut dengan kertas tisu. Pembangan, jangan masuk ke sini. Masih dua, masih dua. Pembangan, itu. Sabu, sampai pakai besar. Yang dibalut tisu. Sabu kau dah ponci dapat dari mak. Jujur, jujur aja. Salamkan badan susurang. Dari mak, biar didanggah dari PRT, dari PRT, dari PRT. Dari mak dapat ponci sabu kau. Melalui bayu. Tundak orangnya si bayu. Dari lo. Iya. Ika orangnya si bayu. Iya. Baca roda ponci untuk mendapatkan iku dari bayu. Lewat telepon. Masa robo. Jodok bayu. Kami apresiasi buat tim kami, tim set narkoba PRT, yang mana telah mengamankan daripada pengedaran sabu. Pertama adalah kita mengamankan satu orang di wilayah Payakumbu Barat. Hasil pengambangan, kita mengamankan lagi dua orang, yang mana barang kupi yang kami amankan kurang lebih daripada delapan paket. Kemarin kita mengamankan daripada tiga orang, yang mana satu orang ini belum cukup bukti, yang dua orang adalah cukup bukti, kita naikkan daripada musis penyidikan. Selain kedua tersangka, dalam penangkapan itu juga diamankan dua orang pria lainnya. Termasuk seorang pria asal kecamatan Larisago Halaban. Ia diamankan di Kelurahan Pari Rantang, kecamatan Payakumbu Barat. Namun ia diperbolehkan pulang setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kediaman orang tuanya, di kecamatan Larisago Halaban. Hingga kini kedua tersangka yang tersangkut dengan perkara itu, masih diamankan di Mapores Payakumbu. Dari Kota Payakumbu, Ikhlaso Isan, Dianai TV. Terima kasih telah menonton!